Wali kota Madiun, Bambang Irianto mengaku siap ditahan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bambang diduga menerima gratifikasi saat dirinya menjabat sebagai wali kota periode 2009-2014. Sebagai penanggung jawab kota Madiun, Bambang Irianto menegaskan hal tersebut bagian dari resiko tugas yang harus ia emban. Meski demikian, Bambang membantah dirinya telah melakukan korupsi terkait pembangunan pasar besar Madiun, bahkan dirinya mengklaim telah mengeluarkan uang pribadinya sebesar 4,7 miliar rupiah untuk pembangunan pasar tersebut. KPK menetapkan wali kota Madiun, Bambang Irianto, sebagai tersangka pada hari Senin kemarin. Kasus korupsi pembangunan pasar besar Madiun yang menggunakan APBD tahun 2010-2012 sebesar 76,5 miliar rupiah. Saya pulang berarti ya saya pulang, kalau tidak biasa berarti sekolah di Jakarta. Saya bisa tersenyum, karena saya berjual untuk warga saya. Saya tidak makan uang yang pasar. Walaupun saya di pasar itu 4,7 miliar. Bukan sedikit, tapi sekarang dibalik saya, seolah-olah saya, proyek saya kerjakan sendiri. Ya sudah, itu hasilnya Pali Kota Madiun. Dan saya akan build staff, jadi kalau saya kutip Pak Sudir, saya akan kembali. Pak Sudir ditemani, dan nanti setengah cari latihan Pak Sudir, saya akan pulang. Cuma kalau saya tidak pulang.